Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau kata ayah setiap harinya Di channel kucing aku pada Gepet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak-banyak informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak paham Mengarah kucing yang seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing Karena berbangga lalu ya Mami Putih Yang melahirkan 2 ekor kiten-kiten yang sang ucu Unik mengemasnya Beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada Gepet Channel saja Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kiten tersebut ya Langsung saja deh ya Meluncur channel aku pada Gepet Channel Untuk menutup video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian yang punya keluhan terkait kucing kelahiran kalian Misalkan ya kucing kalian suka sekitar Hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dunia dan sebagainya Kalian takut khawatirkan gelisah Jangan takut khawatirin gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengubati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu Jangan sosokan khawatir, takut gelisah Cus meluncur channel aku pada Gepet Channel Untuk menonton video kucing aku Lengkap, detail sepuluh menurut saya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys Karena video tersebut sengaja aku bikin Buat kalian sama pencetak kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video tersebut Seperti suasainya di kos-kosan Bagi kalian mahasiswa ya Boleh juga bersama keluarga, taman, sahabat, tetangga, pacar ya Malah kalau juga boleh guys Aku senang bila aku tertentu Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Lalu ya menunjukkan tanda-tanda mau melahirkan Nih aku kasih tau kepada kalian ya Alasan kucing mau melahirkan itu bagaimana sih ya Nah simak pdncpslesa dan jangan di skip ya oke Nah melihara kucing sebenarnya sudah menjadi hobi banyak orang ya Termasuk aku ya Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun Senang melihara kucing bahkan mengkoleksinya Tetapi ketika kucing yang dipelihara berjenis kelamin betina Tentunya akan membutuhkan lebih banyak perhatian Karena si kucing bertina miliki masa kehamilan Seperti kucing aku ini ya guys Nih Iya guys Tuh kan Nah selain Memberi perhatian lebih Ada baiknya nih ya Kalian juga harus perhatikan kondisi kehamilan kucing Dengan cara menggali informasi tentang cara membantu kucing melahirkan Pada dasarnya kucing yang melahirkan sendiri secara alamiah tanpa bantuan manusia Karena Induk kucing akan melahirkan justru terganggu dengan kehadiran manusia ya guys Nah kadang-kadang Tetap saja nih terjadi gangguan atau kesulitan yang dirasakan oleh calon induk tersebut Gangguan yang terjadi ketika kucing melahirkan bisa mengakibatkan anak kucing yang dilahirkan menjadi cacat atau bahkan mati ya guys Itu tersebabnya ya kalian harus paham bagaimana cara menangani kucing yang akan melahirkan Apa saja ciri-cirinya yang mau melahirkan Simak video ini ya Yang pertama ya Itu kalian Biasanya si kucing mencari tempat yang sepi dan aman ya Ini biasanya ya Ciri-ciri kucing mau melahirkan itu Kucing akan mencari tempat yang nyaman dan hangat Serta sedikit tersembunyi dari serangan predator Atau pengganggu seperti manusia Sehingga kebanyakan kucing melahirkan di rumah atau tempat yang jarang Dijangkau oleh manusia Misalnya gudang, atap rumah, dan lemari pakaian Nah jika kucing kalian menunjukkan gelagat kesana kemari Menjelajahi sisi rumah atau pekarangan rumah kalian dalam keadaan hamil Hamil besar maksudnya Artinya bentar lagi kucing akan segera melahirkan Untuk itu ya mulailah menyiapkan tempat yang nyaman Supaya si kucing bisa melahirkan dengan tenang dan masih dalam pengawasan kita ya gitu ya guys Oke yang kedua ya Kucing selalu tidur-tiduran melulu ya Alasannya gelagat kucing selanjutnya yang menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan adalah Serta tidur-tiduran dalam waktu yang cukup lama Kucing yang akan melahirkan bahkan bisa tidur sampai 20 jam penuh ya guys Dan kalian tidak perlu heran bahwa khawatiran tersebut Jika menemukan kucing kalian tidur selama seharian lebih dalam keadaan hamil tua Nah karena menunjukkan ciri-ciri melahirkan semakin dekat Lalu kenapa kucing hamil besar bisa tidur selama itu Ini kemungkinan ya calon indok kucing itu sedang mempersiapkan fisik dan stamina nya untuk melahirkan nanti gitu ya guys Yang ketiga itu mulai munculnya atau air ketuban pecah ya guys Nah sama seperti manusia ya Sebagai mamalia kucing yang hamil juga punya air ketuban di dalam keduanya Nah si ibu mil ini ya akan melahirkan biasanya mengalami pecah air ketuban Dan ternyata si indok kucing yang hamil besar juga akan mengalami pecah air ketuban saat melahirkan ya guys Tetapi bagaimana cara membedakan apakah kucing pecah air ketuban atau hanya buang air Nah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah kucing melahirkan beberapa bulan Umumnya masa kehamilan kucing adalah 60-70 hari Atau selama 1,5-2 bulan Jika sudah masukin masa bulan tersebut Kita bisa membedakan bahwa kucing tersebut mengalami pecah air ketuban Bukan air dari biasanya ya guys Nah yang keempat ini ya kucing suka mengeong-ngeong terus-terusan ya guys Nah selain itu ya ciri-ciri kucing yang memelahirkan Biasanya kucing akan mengeong-ngeong dari biasanya ya Dengan sangat keras dan terus menurus terdengar berisik Artinya si kucing tersebut tanda-tanda akan melahirkan Nah kalian harus paham dengan pasangan kucing ya kalian Ya Supaya saat kucing akan melahirkan Kalian tidak boleh mempertemukan kucing jantan Dengan kucing betina tersebut Justru kalian harus menjauhkan kucing jantan tersebut ya Karena kucing jantan tersebut akan membawa anak kucing yang telah dilahirkan tersebut Bahkan ada beberapa kasus ini ya Jantan akan memakan anak kucing tersebut Yang baru dilahirkan Ya Terutama berjenis kelamin jantan Nah yang kelima ini ya Yang kelima ini keluarnya cairan kolostrom atau kelenjar susu pada kucing ya guys Nah tanda-tanda kucing akan melahirkan selanjutnya yaitu Keluarnya cairan kolostrom dari kelenjar susu kucing Nah cairan kolostrom yang keluar berwarna sedikit kuning Dan biasanya jika cairan kolostrom itu sudah keluar Maka seminggu kemudian kucing akan melahirkan Setelah itu ya sebaiknya kalian mempersiapkan tempat yang hangat dan nyaman Karena setelah melahirkan si indokucing akan memindahkan anaknya ke tempat yang lebih bersih ya guys Nah yang keenam itu ya air ketuban pecah Nah ini petanda semakin dekatnya kelahiran si bayi kucing Kiri-kiri yang mau melahirkan adalah Harus kita segera atasi dengan cepat Yaitu membantu kucing melahirkan Yang ketujuh ya ini keluarnya Cairan seperti air kencing ya Nah air ketuban pecah tersebut bisa ditandai dengan adanya cairan Namun bukan air kencing yaitu air ketuban Yang kelapa nih ya Naksu makan si kucing mulai berkurang Jadi ciri-ciri kucing yang mau melahirkan Yang lain-lain adalah menunjukkan bahwa kucing yang akan segera melahirkan ada naksu makan kucing mulai menurun Kemungkinan ini terjadi karena si indokucing mulai lemas dan kesulitan bergerak Nah yang kesembilan Yang kesembilan ini lebih sering menjelati tubuhnya ya guys Jadi ya selain ciri-ciri kucing yang melahirkan aku sebutkan tadi ya Si betina besar yang hamil besar akan segera melahirkan lebih sering menjelati tubuhnya Proses menjelati tubuh ini adalah cara alami untuk mendorong keluarnya hormon dan mempermudah proses kelahiran kucing tersebut ya Nah yang kesepuluh ini kucing susah bergerak ya guys Karena tubuhnya di bagian perutnya membesar dan mungkin sudah mengalami kontraksi Membuat si kucing susah bergerak dan mungkin anak kucing segera lahir ya guys Yang kesel belas ini suhu tubuhnya mulai berkurang Nah di masa kehamilan ini ya sudah mendekati waktu untuk melahirkan Terutama 12-24 jam sebelum keakhiran ya Sebaiknya jangan lupa untuk meriksa suhu tubuh kucing ya Biasanya suhu normal induk kucing tersebut yang melahirkan sekitar 37-38 derajat celcius Atau kucing normal sekitar 38-39,2 derajat celcius ya guys Nah yang ke-12 ini napasnya terengangah dan jantungnya lebih cepat ya Nah dalam keadaan normal si kucing akan melahirkan terlihat lebih terengangah dan penapasan serta jantungnya pun menjadi lebih cepat Hal yang menunjukkan bahwa si induk kucing tersebut sedang mengalami kontraksi ya guys Kontraksi karena posisi janin kucing tersebut dalam rahim berpindah ke mulut rahim gitu Nah masa kontraksi ini pada kucing biasanya berlangsung selama 12 jam sebelum melahirkan Pada saat janin berpindah memasuki masa daerah punggul Induk kucing akan mulai gelisah dan mencari posisi yang nyaman untuk melahirkan ya guys Nah selain itu juga ya biasanya sang induk juga akan sedikit mengejan sekali atau dua kali selama 10-30 menit Untuk melahirkan anak setiap anaknya ya Anak kucing yang dilahirkan bisa kepalanya atau kakinya terlebih dahulu ya guys Nah mungkin ini saja bisa aku sampaikan ya Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih